Halo bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Rundak TV project volume 2 jupiter set novisti tracing pemotongan bodi atau sayap Bagaimana cara saya melakukan pemotongan bodi atau sayap simak video kali ini sebelum kalian melakukan pemotongan perhatikan hal-hal berikut pertama konsep terlebih dahulu potongan sayap jupiter kalian dengan cara gambar media yang akan dipotong pada buku gambar lalu buat sketsa potongan bodi yang sudah kalian inginkan yang kedua pastikan konsep pemotongan sudah sesuai yang diinginkan bilaimana sudah dipotong tidak bisa dikembalikan seperti semula yang ketiga bersihkan media yang akan dipotong karena ini akan mempermudah kalian saat membuat sketsa di bodi kita langsung saja masuk ke cara yang pertama gambar secara langsung sketsa pada bodi dengan spidol non-permanen sesuai konsep potongan alat spidol hitam non-permanen dan alat ukur kelebihan bila mana salah bisa dihapus dan diulangi kembali sedikit alat yang digunakan kekurangan sketsa kurang terlihat jelas pada bodi atau sayap cara yang kedua gambar konsep potongan bodi pada buku gambar yang lebih besar lalu sesuaikan dengan lebar sayap atau bodi bila sudah jadi sketsa lalu potong sketsa tersebut tempelkan pada bodi lalu perjelas dengan spidol alat spidol buku gambar alat ukur gunting atau cutter kelebihan mempermudah pengukuran akurat bodi kanan dan kiri kekurangan waktu yang lama cara yang ketiga bila mana semua cara belum berhasil gunakan cara ini lapiskan bagian bodi sayap dengan lakban kertas lalu gambar sketsa pada lapisan bodi yang sudah dilapisi alat lakban kertas spidol dan alat ukur kelebihan sketsa lebih jelas dan terlihat kekurangan bila tidak fokus saat mengukur hasil tidak akurat antara kanan dan giri ya demikianlah beberapa cara yang sering saya lakukan saat melakukan pemotongan yaitu melakukan pemotongan sketsa atau melakukan pembuatan sketsa silahkan lakukan dengan cara yang kalian kuasai supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau mau kalian kombinasikan tidak masalah mau hasil ini dengan membuat pola di kertas buku gambar atau yang seperti ini di kertas lakban lalu dibuat pola langsung di bodinya atau dengan cara seperti ini dibuat pola dengan spidol langsung di bodinya ya pokoknya sesuai dengan kalian kalian saja lah supaya hasilnya sesuai dengan keinginan atau mau di kombinasikan wah tidak masalah oke ini hanya sharing dari saya jadi video kali ini tentang persiapan pemotongan budi untuk pemotongan kalian bisa menggunakan alat grenda atau graji besi atau apalah sekarang banyak alatnya ya gimana caranya kalian saja berkreativitas oke itu saja mungkin terima kasih sampai jumpa selamat menikmati